Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injo Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait pengusiran pesawat milik Ibu Susi Pujastuti dari Hanggar, Malinau ternyata masalahnya belum berakhir teman-teman karena biak Ibu Susi ini lewat kuasa hukumnya melakukan gugatan hukum kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Malinau, karena dianggap apa yang dilakukan mereka melakukan pengusiran paksa terhadap pesawat milik Susi R ini dianggap pelawan hukum karena itu, biak kuasa hukum ini melakukan somasi kepada Bupati dan kepada Sekda untuk minta maaf dalam waktu tiga hari di samping itu biak Ibu Susi menuntut ganti rugi 8,9 miliar rupiah kepada dua pejabat ini menarik teman-teman untuk kita sikapi lantas kenapa atau dasarnya apa biak Ibu Susi itu melakukan gugatan hukum bukankah orang montrak itu kalau sudah habis masanya memang harus pergi harus pindah tetapi ini melakukan gugatan hukum nah teman-teman untuk menjawab itu semua kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari CNN ekonomi nasional Susi R resmi somasi Bupati Malinau mintakan dirugi 8,9 miliar rupiah Susi R resmi menempuh langkah hukum terkait upaya paksa atau eksekusi terhadap pesawat dan barang-barang milik perusahaan pada hanggar Bandara Kolonel R.A. Besing Malinau Kalimantan Utara somasi dilayangkan kepada dua pihak yaitu Bupati Malinau Wempi Welem Mawa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernest Silvanus dalam somasinya Susi R memintakan dirugi 8,9 miliar rupiah Langkah hukum diambil untuk merespon pelanggaran serius terhadap upaya paksa atau eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum oleh pejabat dan petugas pada tanggal 2 Februari 2022 yang lalu jelas kuasa hukum Susi R visi law ofis lewat rilis resmi Senin 7 Februari 2022 jadi ini serius teman-teman biak Susi R ini melakukan gugatan hukum kepada Bupati dan Sekda Malinau visi loofis menilai kedua pihak tersebutlah yang paling bertanggung jawab atas persoalan pengusiran Susi R dari hanggar mereka menduga penggunaan dan pengeran tenaga dan perangkat Satpol PP oleh pemerintah Kabupaten Malinau merupakan tindakan melawan hukum jadi mengerahkan Satpol PP untuk makeksekusi pesawat Ibu Susi ini dianggap melanggar hukum atau melawan hukum mereka mengklaim Pemda terkait pelanggaran Tupoksi Satpol PP yang diatur pada pasal 1 angka 1 dan pasal 5 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Satpol Selain itu visi loofis menduga Satpol PP dan anggota dinas perhubungan Kabupaten Malinau telah bertindak di luar kewenangan guna mengeksekusi atau mengusungkan secara paksa pada area daerah keamanan terbatas bandara sehingga diduga telah melanggar pasal 210 junto pasal 344 huruf A dan C undang-undang nomor 1 tahun 2009 jadi pasal-pasalnya ini sudah dijelaskan teman-teman pelanggaran yang dilakukan oleh kebijakan Bupati dan Sekda terkait pengusiran paksa pasawat milik Susi Air dalam pembelaannya visi loofis menyebut anggota Satpol PP dan anggota dinas perhubungan Kabupaten Malinau dikerahkan secara berlebihan dan mereka tetap memaksa melakukan eksekusi meskipun OPS Susi Air telah menolak dan tidak menandatangani berita acara eksekusi sehingga hal tersebut diduga sudah melanggar pasal 335 ayat 1 putir 1 KUHP sehingga Susi Air melalui kuasa hukumnya menuntut kepada Saudara WMP William Mawa dan Ernest Silvanus dalam jangka waktu 3 hari jelasnya kuasa hukum ex-menteri KKP Susi Pujiastuti tersebut memberikan waktu 3 hari kepada pihak terkait untuk meminta maaf secara tertulis kepada PT AC Pujiastuti Aviation atas tindakan penyalahgunaan pemenang dan memaksa secara melawan hukum yang dilakukan dalam pengosongan hanggar atau pemindahan pesawat di hanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku disamping menuntut ganti rugi operasional Susi Air sebesar 8,95 miliar akibat pembatalan penerbangan biaya maintenance dan pemindahan barang-barang nah itu teman-teman terkait polemik pengusiran pesawat milik Ibu Susi Pujiastuti diusir dari hanggar karena dianggap pengusiran itu melawan hukum apa tugas Satpol PP itu mengeluarkan pesawat dari hanggar ini yang dianggap juga melanggar hukum apa tupoksi seorang Satpol PP seperti itu nah ini tentunya tidak main-main teman-teman biaya Ibu Susi melakukan proses hukum menuntut ke dua belah pejabat itu untuk mengganti kerugian 8,95 miliar rupiah jadi bukan angka sedikit kemudian yang kedua harus minta maaf secara tertulis dalam waktu tiga hari nah kalau tidak dilakukan tentu ini akan berproses hukum yang lebih tinggi jadi seorang pejabat publik kalau melangkah itu memang harus hati-hati apakah langkahnya ini misalkan mengeluarkan pesawat Ibu Susi itu melanggar hukum atau tidak itu harusnya dicek dulu dan ternyata akhirnya ini menjadi kasus hukum teman-teman nah yang menarik juga teman-teman terkait kontrak sewa hanggar malinaw itu jadi yang selama ini kan 10 tahun ini sudah disewa oleh pihak Ibu Susi Buja Setutia atau pihak Susi R dan pada akhir Desember itu memang berakhir namun itu memperpanjang teman-teman memperpanjang kontrak untuk menggunakan hanggar malinaw tetapi apa yang terjadi ternyata itu tidak disetujui oleh pihak pemda malinaw dan ada orang lain semat Avesen ini yang mengontrak terkait hanggar tersebut jadi Ibu Susi ini ditolak untuk perpanjangan tetapi pihak pemda ini menerima orang lain atau PT lain perusahaan lain untuk menempati hanggar tersebut nah otomatis pihak Ibu Susi harus keluar dong dari hanggar tersebut karena sudah ada yang mengontrak dan harusnya pihak semat Avesen itu perusahaan yang mengontrak hanggar itu harusnya pada Januari itu sudah menempati tetapi ini tidak bisa menempati karena ada pesawatnya Ibu Susi di sana nah dengan adanya seperti itu maka pihak pemda ini mengeluarkan pesawat Ibu Susi dengan harapan supaya pihak semat Avesen perusahaan baru itu bisa masuk dalam hanggar tersebut jadi kalau kita melihat teman-teman dari pemberitaan yang kita dapat bahwa pihak semat Avesen itu sebenarnya dirugikan oleh pihak pemda Malinau karena tidak bisa menempati segera tempat tersebut karena ini kan sudah dikontrak oleh pihak semat Avesen tetapi semat Avesen ini tidak bisa menempati yang seharusnya pada Januari ini sudah masuk Februari katanya dia dirugikan tidak bicara keumum jadi ini seakan menyindir kepada pihak Ibu Susi kenapa begitu karena sebelumnya pihak Ibu Susi itu mencuitkan terkait pesawatnya yang diusir paksa oleh Satpol PP jadi ini teman-teman ada pihak semat Avesen yang dirugikan kemudian pihak Ibu Susi juga dirugikan sebenarnya ini mengarah kepada keputusan Bupati dan Sekda karena asal-muasalnya ini kan dari pihak Bupati dan pihak Sekda untuk mengusir pesawatnya Ibu Susi padahal Ibu Susi itu sudah mengajukan perpanjangan kontrak hanggar tersebut tetapi tidak disetujui dan ternyata pihak PMDA ini menyetujui pihak lain supaya menempati hanggar tersebut ini yang saya katakan teman-teman kenapa kok tidak melihat Ibu Susi Bujastuti padahal Ibu Susi itu pernah menjadi Menteri KKP Menteri Kelautan dan Perikanan yang di eranya Pak Jokowi di Pirode pertama dulu harusnya melihatnya itu menghargai Ibu Susi karena Ibu Susi juga pernah menjadi Menteri dan ikut berjasa kepada negeri ini kenapa kok tidak diberikan saja kepada Ibu Susi yang sudah lama bekerjasama dengan pihak Pemda Malinau apakah faktornya biaya kontraknya itu kurang atau seperti apa tetapi itu kan bisa dibicarakan 10 tahun ini mengudara di Kaltara tidak ada masalah tetapi baru kali ini Ibu Susi merasa kecewa karena pesawatnya harus dikeluarkan dari hanggar nah kemudian di luar sana ada pendapat apakah ini faktor dari Ibu Susi yang kritis kepada pemerintah karena kalau kita lihat teman-teman setelah Ibu Susi tidak menjadi menteri ini beberapa kali mengkritik pemerintah tetapi kritikannya itu kan halus tidak kasar tidak frontal tetapi halus tetapi sehalus-halusnya kritikan yang disampaikan Ibu Susi tetap saja mengenak kepada pemerintah tetapi kalau kita melihat pernyataan dari pihak Pemda Malinau tidak ada unsur politik dalam hal ini tetapi apapun yang disampaikan baik pihak Susi Air kemudian Semet Avesen kemudian pihak Pemda Malinau ya terserah mereka punya alasan argumentasi masing-masing tetapi yang pasti hari ini pihak Ibu Susi melakukan somasi kepada Bupati dan Sekda Malinau untuk minta maaf yang pertama yang kedua minta ganti rugi 8,95 miliar rupiah luar biasa teman-teman langkah hukum yang diambil oleh pihak Susi Air lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa